Halo guys, balik lagi bersama gue si Denny Setiawan Kali ini kita bakal melanjutkan progress dari game RUNGE Simulator Disini gue udah membuat, kemarin gue udah membuat jalan seperti ini Nantinya rencana gue adalah di tengah-tengah sini gue bakal kasih perkebunan Terus di jalan tengahnya sini lagi adalah jalan kayak gini lagi ya Jadi di tengah-tengah ini gue gak kasih atap atau gue kasih atap Tapi atapnya itu yang kaca gitu ya Tapi nanti dulu kita bakal berfokus dulu pada windmill kita Dan juga kita bakal mengerjakan side quest dari si pemburu ya Biar kita bisa mendapatkan senjata laras panjang guys Setelah kita mendapatkan senjata laras panjang Kita bakal berburu dengan mudahnya guys Karena kalau kita menggunakan revolver seperti ini dari jauh Itu kita gak bisa menembak secara akurat ya Oke kita bakal sedot dulu susu kambingnya Sudah ya Terus kita bakal cek tempat minum dulu Ini minumnya masih cukup banyak Yang ini bagaimana ya Oh ada anak ayam guys Waduh kejepit dia ngebok guys Nah untung gue selamatin Oke kita sudah punya anak ayam satu biji guys Eh satu biji lagi Satu ekor gitu ya Disini minumannya kurang ya Nah disini kita cek juga 3,9 kurang ya Nah disini babinya belum melahirkan Nanti kalau udah melahirkan kita bakal potong guys Nih kita ambil dulu ya Kita isi dulu Untuk airnya gitu guys Kita isi dulu ya Biar hewan renak kita gak mati kehausan gitu ya Waduh Apa gue belum kasih masuk ya Dimana anu gue guys Sebentar guys Kayaknya ada yang salah nih Eh tempat Masa pake kayak ginian kocak Oke kita bakal cek dulu disini Apakah ada tempat minum Oh gak ada guys Ember maksudnya Disini ada kagak Disini kagak ada juga guys Waduh gawat Tempat ember gue mana ya guys Kita cek dulu ya Sambil ngecek ngecek juga disini Gue lupa taruh dimana guys Waduh kacau guys Oke kita cek disini ya Tidak ada guys Kalau tidak ada berarti kita terpaksa harus Menggunakan ember kecil ini guys Ternyata berguna juga ya Gue kira udah gak berguna lagi gitu Ternyata masih berguna ya Nah ini gak ada guys Sumpah dimana guys Nanti gue udah taruh disini Coba kita tarik ya Oh lain guys Kirain yang itu guys Kita tarik dulu Apakah ada Oh ada guys Astaga Gue sampe Hampir Hampir lalu guys Hampir pake yang kecil guys Kocak Gue Gue udah Gue lupa gitu guys Ternyata Punya kita ada disitu Oke kita bakal isi lagi Untuk Ayam ya Karena kalau untuk kambing Itu masih banyak Dan progres pada episode Kelima ini Kita bakal Membeli Sebuah sapi Dan juga Kita bakal Memperbesar Ini kita Apa sih namanya Peterinakan kita guys Ini gue bakal taruh Di gudang aja ya Ini barang-barang kita Yang tidak terpakai Sementara Kita bakal taruh disini Jadi Gudang kita Masih berguna ya Oke kita bakal taruh Seperti ini Ini kita ambil juga ya Nah Oh itu Itu bucket kita Ember kita yang kecil Kocak gue Malah beli yang kayak gini Kocak Oke kita bakal taruh aja Disini ya Nah Kita bakal mengerjakan Side quest Dari si pemburu ya Pemburu itu ada Di atas gunung gitu guys ya Jadi kita langsung saja Ke atas gunung ya Baru kita Mengerjakan Kalau gak salah Misinya itu adalah Berburu rusa Disitu Oh kebetulan ada rusa guys Tapi gue gak bakal Ngekill rusa nya dulu Karena gue Bakal Balik Untuk Ngekill Rusanya guys Kita potong rusa nya ya Biar kita dapat Daging rusa nya Dan kita berikan kepada Si pemburu guys Nah Kalau gak salah Gue udah sempat Nonton juga ya Untuk Daging rusa yang dibutuhkan oleh Pemburu itu Ada 6 Daging ya Jadi kita bakal Memburu rusa itu Sekitar 3 ekor guys 3 ekor Eh 8 guys Total dagingnya 8 ya 6 Maksudnya 3 rusa 8 Daging gitu ya Karena 1 rusa nya itu Kita bisa Mendapatkan 3 potong Daging gitu ya Oke kita langsung saja Ke Tempat Pemburunya Pemburunya ada Di atas sini guys Panjang banget ya Tinggi banget nih Jalanannya Gue Gue udah Nonton Nonton juga gitu ya Gue udah ngeliat Liat juga Ada beberapa Side quest Yang bisa kita kerjakan Di game ini ya Pertama kita bakal Kerjakan dulu Semuanya Yang Rusa dulu ya Atau kita semuanya aja Guys Subin Tridator Accept Oke kita bakal Mengerjakan Wheel meat ya Daging rusa gitu ya Kita berburu Rusa Sekitar 3 ekor guys Lalu Dagingnya Dagingnya itu kan Ada 8 Lalu kita berikan Kepada Si Pemburu ya Nah Kita cari Rusa nya dulu rika Jalan Pimpa 've Lipa Pimpa Tampas Tampas Kempa Ya Gustav Mutas At Lifa oke guys gue melihat seekor nusa ya oke kita bakal kejar dulu segini oh 2 ekor guys beruntung banget oh 3 ekor guys mantap kebetulan nih kebetulan nih guys kita bisa mempotong semua rusanya oke ini lagi guys ini lagi guys oke ini guys wah dapet guys semuanya langsung guys oke kita kejar dulu rusanya disini oke langsung guys aduh aduh oke dapet guys oke kita bakal langsung bawa mobil kita aja gue lupa bawa puller box lagi guys kocak tapi gak apa-apa ya yang penting mobilnya masih cukup jadi kita bakal langsung saja ke rusanya menghapiri rusanya yang sudah kita tembak guys oke kita ambil aja langsung daging rusanya kita skin oke ini daging rusanya guys kita buka dulu mobil kita seperti ini oke seperti ini ya biar menghemat tempat dan cukup untuk seluruh 8 potong daging rusanya gitu ya oke kita bawa semua guys begini ya oke sudah cukup kita aduh salah guys oke langsung kita bawa lagi kesana guys kita potong semua rusanya yang udah kita tembak guys oke ini dapat 3 juga nah begini ya gak perlu disusun ternyata udah cukup ya nah begini aja guys oke seperti ini ya eh kita pencet guys nah kita langsung saja ke rusanya yang berikutnya dimana ya guys oh itu guys gue gue lupa guys oke begini ya sedikit lagi dan daging rusanya kita udah cukup 8 ya begini ya kita taruh sembarang tempat aja oke begini guys tinggal satu lagi kita langsung pergi ke tempat si pemburu ya oke begini ya oke kita langsung bawa rusanya ke tempat pemburu lalu kita mendapatkan sebuah laras panjang guys oke kita langsung saja ke atas dunung yang tadi guys oke kita sudah sampai di rumah si pemburu ya kita cek dulu atau kita bawa bawa dulu ya dagingnya coba kita langsung berbicara gimana nih guys nimble rabbit loh 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 kita dapat ini guys ini gak bisa di klik kita taruh disini terus oh bisa guys the meat oke oh 1 oh semuanya guys semuanya guys kita langsung taruh aja disini ya waduh ini kekurangan gue gak bawa kekurangan gue gak bawa cooler box ya jadinya kita harus satu-satu begini guys tapi gak apa-apa ya lain kali kalau gue jalan gue harus membawa satu cooler box minimal ke satunya oke kita gue bakal ingatin kalau gue main membawa mobil gue harus membawa minimal satu cooler box guys tapi gak juga gak perlu banget sih guys karena misi ini kan udah selesai oke begini loh satu-satunya ini gimana pak wah kita ambil aja kita dapat apa ya loh kita belum bisa dapat tahan guys senjatanya guys ternyata tugas ya oke kita berarti ambil labu ini labu ini guys ini guys dapat guys untung dia larinya gak cepet ya padahal kalau di dunia nyata larinya kering-kering untung banget guys oh kita bicara dulu ya sama si pemburu gimana oh predator kill oke kita harus memotong predator tapi predator mana guys wah berarti kita harus mencarinya dulu ya berarti misi predator killet ini belum bisa kita selesaikan jika kita belum menemukan oh kita dapat duit tapi gak apa-apa sudah dapat duit 738 dolar sekalian kita bakal cari-cari juga si siapa si namanya si predator predator gua gak tahu gua belum pernah ketemu sama predator guys kita harus kill 5 ya 5 predator total yang harus kita dapatkan tapi kita disini belum menemukan sama sekali si predator guys wah ribet nih berarti gua harus sering-sering jalan di hutan gitu ya tapi gua kalau disini gak sempat atau kita bisa nge-kill rusa aja gitu coba ya kita coba ya kita tes ya oh gak bisa guys kejauhan coba kita kill kita potong rusa ya kalau bisa berarti gak perlu predator yang yang gua kira ya aduh ah gak kena-kena guys astaga menjauh dia yang ini aja lah wah kocak dia menjauh guys waduh kencang banget lagi ke atas lagi kocak kocak ya elah oh yang ini aja lah dia gak terlalu jauh guys kita kejar dulu ya karena kita udah kena tembakan satu kali berarti satu kali lagi dia bakal ah gak guys nah kita bakal cek dulu apakah setelah mendapatkan rusa ini loh 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 kok gak bisa di ano sih di skin guys oh gua salah guys lah kagak guys ternyata gak bisa ya yah percuma dong berarti kita memang harus mencari predatornya guys semacam beruang mungkin ya sama serigala mungkin ya kita bakal cari nantinya tapi gua belum pernah ketemu sama predator seperti itu guys jadi kita bakal bakal kesulitan sih untuk mencarinya guys tapi gak apalah karena kita belum bisa menemukan si hewan predator tersebut jadi kita bakal bakal apa ya bakal mencarinya ketika kita off air gitu ya chicken chicken tapi kita gak punya chicken guys yaudah kita kita langsung beli besi aja untuk membuat sebuah windmill guys dan untuk project yang menggunakan kayu mungkin gua bakal membeli kayu saja ya karena gua pikir kalau gua grinding itu terlalu lama guys dan gua belum sempat belum ada waktu untuk ngegrinding kayu lagi guys karena membutuhkan waktu yang sangat lama ya oke kita bakal cek disini kayu kita butuhnya 150 ya kalau gak salah ya oke bener guys 150 berarti waduh gak cukup kurang ya berarti kita belum bisa membeli sebuah membuat sebuah windmill berarti kalau gitu kita bikin beli apa ya atau kita beli ini aja guys tunggu sebentar ya kita bakal cek-cek juga disini ada apa aja disini ada ini oh kita nanti kita bakal beli ini ya ovoscope gua butuh gak ya gua oh kayaknya gua butuh ya tapi nanti dulu deh kita cek dulu disini ada compact cooker oh gua bakal butuh compact cooker juga sih karena gua mau buat pengolahan daging yang di tempat yang berbeda gitu bukan yang ada di rumah gitu ya oke mungkin ovoscope gua butuh tapi gua mikir dulu guys gua bener-bener butuh apa enggak ya gua takutnya enggak butuh guys oke kita butuh aja ya butuh apa enggak guys gua bingung guys gua bimbang guys beli apa kagak ya hmm gua pikir-pikir dulu guys karena oke gua bakal beli guys karena mau menambahkan apa sih telur ke dalam sebuah daging olahan kita ya jadi kita bakal beli semoga aja ini berfungsi ya oh kalau kalau apa sih namanya kalau telurnya sudah dibuahi dia ada warna hitam-hitamnya gitu ya yang kayak urat-urat gitu guys oke kita bakal taruh aja langsung kita berangkat guys kita bakal cek telurnya ketika di itu dia itu dia wah mantap wah dia kesini banyak banget peluru yang gua butuhkan untuk mendapatkan ini waduh tapi dapatnya banyak lumayan ya dapatnya 4 apa itu apa itu guys Allah akbar astagfirullahaladzim oh oh my god oh my god tolong aku guys tolong guys tolong astagfirullahaladzim gila guys gua diserang sama beruang guys gimana ini guys peluru gua cukup gak untuk ngekill beruangnya guys waduh gak bisa dibuka lagi guys karena beruangnya ada di Allah akbar astagfirullahaladzim ah gila gila ah gila beruangnya ah mati dia guys ah aduh jantung gua sakit guys aduh guys jantung gua berlebar-lebar banget guys astaga peluru gua untung cukup guys gua bakal beli peluru dulu disini apakah ada peluru aduh kacau guys gak ada peluru guys gua bingung guys gua panik guys gua panik guys sumpah gua beneran panik guys jantung gua sakit guys aduh kacau guys sumpah gua hampir mati guys udah dapet dua ya untungnya gila dia datang tiba-tiba guys gua gua gak tau gitu baru kali ini gua ngenemuin beruangnya apakah karena kita ngerjain misi dari predator kilat jadi kita sering bertemu beruang gitu gak sering sih baru dua kali guys tapi tungannya sering ya karena baru kali ini juga gua nemuin beruang eh aduh kepencet guys oke kita bakal taruh semua terus kita jual sakit guys sumpah gua gak bohong gua gua kaget banget guys sumpah gua kaget banget jantung gua langsung berdebar berdebar guys kocak kocak ngeri banget guys oh itu apalah itu lain guys lain guys itu itu rusa ya oke kita bakal langsung aja menjual daging beruangnya berapa ini ya daging beruangnya dapat berapa ya untungnya langsung gua tutup guys anunya gak ada ya 100 oh satunya 15 jadi kita dapat 120 berarti kita kembali modal dan untung 50 dolar dalam ntar kita bakal naikin gamanya guys 1,8 aja ya biar videonya kelihatan guys karena gua liat setelah gua liat liat kalau malam itu gak kelihatan guys kocak nah terus itu gua bakal bakal ngambil telur yang gak dibuahin jadi kita bisa mengelola telur yang yang kita punya kita masukkan ke dalam daging daging yang kita kelola itu apa oh kirain apa ternyata kawin lagi wah gila hamil lagi wah hamil lagi astaga sudah sudah melahirkan langsung langsung kawin lagi kocak gak apa-apa ya kita dengan begitu kita untungnya lebih banyak guys kita on kan dulu 30 oh 31 ya oke untuk susu susu pemerasan susu ini kita bisa dua kali ya dalam sehari itu kita bisa dua kali pagi dan sore guys jadi kalau pagi dan sore itu kita harus ingat untuk memeras susu dari sapi dan kambing tapi gue belum punya kambing kita taruh dulu disitu kita ambil ini ini apa tadi namanya ini kita bakal nyalain terus kita bakal ini kita bakal ambil ini biar kita gak diserang sama ayam kita ambilin semuanya nah kalau kayak gini ngambilnya gak bakal diserang guys kemarin gue diserang ya kayak gini ya ada lagi gak oh anak ayam nya guys oh 6 ya masih cukup banyak nah terus kita bakal ambil kita taruh disini guys oh itu gak ada ada suara anak ayam guys sebentar kita cek dulu disitu warnanya gak ada ya oke berarti kita masukin lagi eh kita taruh dulu disini guys nanti kecampur sama telur yang udah belum belum kita cek gitu kita ambil terus kita taruh disini terus gini agak ribet ya coba kita cek lagi itu adakah gak ada ya sepertinya semua telur kita belum dibuahin guys tapi gak apa-apa lah berarti kita emang belum beruntung ya kita matikan dulu kita ambil semua telurnya kita cek oh ada guys ada dua guys oke kita bakal taruh di dalam yang fertilize disini ya nah kalau gue bingung guys cara ngeceknya itu gimana ya kalau udah dibuahin nama belum guys ini gue bakal ambil terus gue bakal taruh disini oh kita nyalain center nya dulu ya nanti kalian protes lagi karena gelap ya kocak terus kita bakal cek lagi ini dengan begini kita udah punya dua oh apa yang fertilize oh fertilize itu yang begini guys ada titiknya itu ya coba kita cek ya nah ini ya kita bakal ambil yang ini terus kita taruh disini kan dia berubahnya begitu sedangkan kalau kita masukkan ini dia fertilize guys oke gue paham ya ternyata gak berurat gitu ya kita bakal ambil ini terus kita bakal balikin kesini terus L terus kita bakal ini alatnya kita taruh disini aja karena kita bakal ngecek si telur nantinya oh iya babi gue lupa ngecek lagi guys kita taruh disini aja sambil kita cek babi kita sebelum kita tidur oke disini babinya udah beranak belum sepertinya udah guys coba kita cek ya oh kotor guys wah berak lagi nih babi oke ini kita bakal cek sudah guys alhamdulillah berarti kita bisa sudah bisa mengelola daging babinya ya kita bakal bawa ke mobil terus kita bakal tidur dan kita bakal memproses daging babinya ini di esok hari gitu ya kayak gini guys caranya guys nah gini ya aduh aduh kayak gini terus kita jalan ini babi betina kan oke benar guys babi betina ya nah gini ya terus kita matikan gini terus kita bakal tidur tidur dulu guys biar waduh ngebuk guys kita bakal tidur setelah ini kita bakal memproses daging babinya lalu kita bisa mendapatkan banyak uang dan kita bisa membeli banyak besi untuk membuat lampu dan juga windmill guys oke disini biar gak ngebuk caranya kita datangin dulu datangin dulu guys baru kita pergi lagi ya nah disini atuh peluru gue belum gue beli guys yaudah kita pergi untuk membeli peluru dulu ya maaf guys gue lupa beli pelurunya guys wah bensin kita juga habis guys kocak untungnya masih ada persediaan bensin disini sedikit ya oke kita sekalian beli bensin juga ya kita bakal bawa jerigen ya terus kita membeli bensin guys kita balik gini ya nah gini ya oke seperti ini ya nah kita langsung jalankan mobilnya bensinnya cukup kita langsung sekalian mengisi bensin ya untuk peluru itu belinya di tempat penjual penjual ternak ya oke kita skip aja oke guys gue udah membeli sebuah bensin dua eh bukan sebuah sih tapi dua dua jerigen bensin dan sisanya ke mobil guys gue gak tau berapa liter tapi yang pasti gue udah mengisi semuanya full guys nah disini gue bakal langsung saja membeli sebuah peluru untuk memproses daging babi kita ya untuk dijadikan sosis gitu oh iya gue juga bakal membuat lemari agar kita bisa membuat salami lebih banyak lagi guys nah untuk untuk daging salaminya ini gue bakal campur dengan telur dan juga susu guys jadi akan lebih mahal ketika kita jual ya guys oke disini kita bakal beli peluru kita beli peluru segini ya sekalian kita stop untuk mencari mencari apa sih namanya oh ini aslaga pelurunya belum kita ambil guys sorry guys gue kira langsung masuk ke dalam mana gitu ya inventory kita ternyata enggak nah disini ya kita bakal langsung aja reload pelurunya terus itu kita langsung pergi ke peternakan kita untuk memproses oh kita cek dulu ya apakah kita membutuhkan besi untuk membuat lemari kalau kita membutuhkan besi kita harus berarti kita harus pergi lagi gitu guys ke oh ini metalnya 18 guys berarti kita butuh 20 ya kita beli 20 karena enggak bisa karena kita membutuhkannya 18 kita belinya 20 besi ya karena kalau besi itu bisa dibelinya kelipatan 10 ya dan sisanya itu kelipatan 50 guys jadi kita enggak bisa beli satu persatu dan untuk 10 besinya itu gue hitung berapa ya nanti aja kita hitung ya kalau ada beruang lagi gue udah enggak takut karena peluru gue cukup guys jadi kita langsung saja membeli 2 2 pelat besi yang isinya 2 10 10 ya mana ya ini dia 100 berarti kita dapatnya 200 dollar ya enggak apa-apa masih cukup uangnya untuk membuat sebuah anu ya membuat sebuah apa sih namanya gue lupa guys membuat sebuah lemari ya oke untuk membuat sebuah ek sosek salami ya mantap banget nih guys kita bakal mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat dari hasil penjualan daging babi kita guys oke selanjutnya untuk hasil penjualan apa sih namanya salami sosek kita kita bakal investkan untuk membeli sapi 2 eh sapi kira-kira 2 dulu ya betina dan jantannya 1 kalau cukup kita bakal belinya 4 betina 3 dan jantannya 1 guys oke nah oke guys disini gue udah membuat sebuah blueprint lemarinya kita butuh 16 berarti 1 blok plank lagi nah begini selanjutnya besinya ada disitu sisa besinya sisa 2 berarti gak cukup untuk kita buat buat anu ya atau kita taruh aja di windmill kita ya gak tau ya kita cek dulu lampu itu butuh berapa besi kalau cukup kita bakal untuk lampu ya tapi kalau gak cukup kita kita taruh di windmill aja oh 4 guys kita berarti gak cukup kita taruh di windmill aja karena kita nanti bakal buat oh gue belum anu ya belum apa sih ini namanya belum meras susu kambing kita guys oke ini kita bakal ambil 36 oke cukup ya 36 terus itu kita bakal ambil ini ini kita bawa guys karena kita bakal campurkan daging daging babi kita dengan susu guys biar penjualannya lebih mahal daripada kalau kita gak pakai susu gitu ya kita bawa kesini guys oke begini ya oh iya cooler box kita disini guys nah gini ya oke kita oh banyak banget guys berapa ya totalnya ini kan 12 berarti satu cooler box ini 12 ya kita langsung bawa saja begini kita bawa lagi semoga aja lebih dari 24 ya biar kita bisa banyak mendapatkan keuntungan oh lebih guys berarti totalnya ada 26 ya 26 daging disini sisa 2 oke gak apa-apa ya kita bakal ambil oke terus kita bakal proses dagingnya seperti ini ya putar-putar mouse-nya dan kita bakal tambahkan telur telur kita masukin masukinnya gimana oh add ya terus ini kita pick terus kita add taruh terus kita pick terus kita e terus kita ginikan putar-putar lagi guys nah sebenarnya mengerjakan kayak gini cukup satisfying ya cuman takutnya kalian bosan gitu tapi ya kalau kalian bosan komen aja karena gue gak tau kalau kalian gak suka atau sukanya dalam gameplay ini guys jadi gue butuh saran kalian kalau kalian gak suka gue bakal skip dalam proses dagingnya guys nah begini ya kita bakal taruh disini ini bisa lumayan ya gak apa-apa ya oke kita bakal taruh disini kita bakal campurkan telurnya kita bakal campurkan lagi oke guys udah ya kita udah membuat sebuah apa sih sauce salami ya ini gue bakal bikin salaminya dulu kita bakal taruh semua disini dan kita bakal tunggu sampai semuanya udah jadi dan sisa sisa dari sosis ini kita masak dulu atau langsung kita jual guys kayaknya kita langsung jual aja ya karena gue butuh banget jadi kita bakal jual aja langsung disini ya oke terus ini untuk ini gue bakal taruh aja disini di gudang untuk jaga-jaga semisal gue bakal buat nge-grinding lagi ya kayunya tapi kita belum nge-grinding karena masih banyak hal yang bisa kita kerjakan disini salah satunya babinya belum besar ya dan juga oh kita bakal bersih-bersih dulu sekalian cek air airnya masih cukup ya gue bakal cek dulu nanti kalau uangnya cukup kita butuhnya 1.500 dolar ya untuk membuat windmill gitu semoga aja cukup pada saat kita sudah menjual sausek sapinya ya oh ini ada telurnya wah berceceran guys telurnya guys oke kita bakal ambil semua kita disini kotor banget guys karena gue gak pernah ngebersihkan si kandang ini ya takutnya ada yang ngebuk-ngebuk lagi guys si ayam anak ayamnya nyangkut-nyangkut ya wah ada 2 sudah guys waduh mantap banget terus kita bakal cek juga disini oh kita bakal udah gua peras belum ya oh sepertinya yang ini udah bisa guys wala kambing jantan guys kocak kita dapatnya kambing jantan guys ya elah tapi gak apa-apalah ya kita ambil dulu antunya atau kambing jantannya itu kita potong guys kita proses terus kita jual dagingnya guys gimana guys gue penasaran juga sih sama harga jual si kambing jantannya ini tapi nanti dulu ya takutnya oke kita bakal ambil untuk airnya masih cukup banyak makanannya sudah terisi ini makanannya sisa 2 terus tuh ini makanannya 1 guys ini kok gak ngisi sih kita bakal reveal dulu ya nah terus kita ginikan apakah mengisi belum guys waduh kacau nih guys tapi sepertinya ini ngisi sendiri ya fill to alt rock coba kita cek lagi oh ini babi pertama kita ya yang jantan besar banget besar banget guys ini apakah udah bisa hamil belum guys ya ini babi betina kita oh babi betina kita udah ada yang hamil guys terus kita cek lagi oh gak ada ya sisa itu aja ya satu doang ya yang hamil terus kita bakal jual dulu daging ininya oh atau kita bakal sekalian anu guys enggak dulu deh kita bakal cari-cari sekalian cari-cari anu ya cari-cari eh ini ada daging ada daging lagi ada rusa nih guys lumayan gitu ya nambah-nambah anu kita oke apakah cukup eh salah guys kita bakal ambil daging rusa cukup gak oh cukup guys aduh satu doang guys sisanya kita masukkan ke dalam sini aja ya ketaruh di atas mobilnya oh itu ada dua guys wah rame banget nih rusa nya nih wah kita ambil guys wah wah cepat guys aduh wah langsung dapet guys kita langsung proses aja disini oke kita ambil kita banyak untungnya disini ya semoga cukup sampai dapet the seribu lima ratus dolar guys karena gue butuh banget uangnya untuk membuat windmill guys kenapa gue butuh windmill karena gue males juga gitu untuk untuk mengisi tempat minum peternakan kita guys karena masih ada banyak waktu yang bisa kita lakukan untuk berburu dan juga mengelola peternakan kita guys biar lebih bagus dan lebih besar nah disini kita bakal jual dulu daging yang kita miliki semoga keuntungannya besar semoga dilipat dua wah ada lagi oke langsung aja dapat langsung kita proses kita bawa aja langsung ambil ambil taro ke sini nah langsung kita bawa mobilnya kita bawa ke situ terus kita jual semua daging kita semoga kelipatan dua ya bismillah yang yang kelipatan dua itu cuman sapi yaudah gak apa-apa deh 885 uang kita kurang masih 1090 terus kita bakal memproses apa ya kita buat atau kita lanjutkan progres kita dalam pembuatan pembuatan rumah kita ya bukan rumah sih tapi bangunan kita ya disini kita bakal langsung saja aduh atau kita cek dulu harga sapinya berapa ya guys oke ini jam 19 tapi gak cukup waktunya waduh mutar-mutar doang oke kita bakal cek dulu kita bakal buat dulu peternakan kita bagian adunya sekalian gue bakal beli kayu dan juga belakangan mobil kita ya gerobak mobil kita nah disitu ya kita bakal bawa semua kayu kita kesitu semoga cukup ya kayu yang kita miliki disini guys bawa semua keluarin semua kita bawa kesini oke semoga cukup sepertinya cukup sih karena ini kan segini dah oke kita bakal buat lagi mana ya ini ya oke ini gini 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 ya terus itu kita buat ntar-ntar guys gue kemarin ngeliat ada ini 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 untuk oh wood roof foundation ram wahlah ini guys untuk jalan yang ya ampun gue gue salah guys ternyata itu biar mobilnya bisa naik ya oke kita bakal langsung saja tambahkan semua kayu kita semoga cukup ya sampai kesana tapi terlihat tidak cukup ya baiklah mungkin pada kalau gue sudah off air gue bakal ngegrinding tapi kalau duitnya cukup di sekarang gue bakal membeli besi gitu ya aduh gelap guys oke oh cukup guys cukup 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 ya kita bisa membuat sebuah ini satu jalur ini guys nah begini ya ya kurang guys yaudah deh gak apa-apa ya nanti kita lanjutin kita tidur dulu kita tidur lalu kita lihat semua peternakan kita selanjut oh enggak guys gue bakal oh kayaknya cukup guys gue lupa gue belum menjual salami kita ya oh tapi belum selesai guys ini 70 76 oke berarti kita bisa membuat kita kita bawa ini cooler box kita tinggal aja guys karena kita udah ada satu cooler box di mobil kita guys nah begini ya ini bakal gue taruh disini aja tapi kita bakal cek dulu disini apa-apa saja yang bisa kita buat ya disini ada ini meja ada tempat minum lampu tapi kita belum butuh ada lemari keju oh ini rumah lebah dan ini ekstraktor madu ini ini hiasan ya sigen wal sigen oh kita bisa membuat sigen disini guys apakah bisa dikasih nama guys coba kita cek dulu ya begini guys gue rencana bakal buat seperti ini guys bisa gak oh bisa guys atau di depan sini sepertinya lebih bagus kalau kita taruh di depan sini begini nah kita bakal taruh disini begini di tengah tengah begini terus disini juga untuk menandakan bahwa ini tempat tempat peternakan peternakan sab babi lalu ayam lalu kambing guys nanti kita bakal tambahkan juga untuk sapi gini disini juga oh gini guys di tengah sini ya oke pas banget kita bakal buat nantinya kita sambil menunggu atau kita proses kayu dulu guys mumpung oh kita bawa mobil aja ya karena sepertinya bensinnya udah habis jadi kita bakal bawa ini juga satu jerigen aja cukup disitu ada kayu yang belum gua proses jadi kita bakal buat semua yang bisa kita buat dengan kayu yang kita buat disini nantinya kita ambil semuanya begini ya oke kita proses kayu yang kita potong disini guys ini belum kita oh itu apa guys oh itu sampah yang belum kita anu ya belum kita buang belum kita hilangin maksudnya ini ya oh bensinnya masih banyak guys aduh belum nyala oke nyala sudah oke sudah nyala terus kita potong yang dekat dekat dulu kita bakal potong oke kita bakal potong semua kayu yang ada dan kita bakal proses seperti ini oke eh gimana ya semoga aja ini kayu yang ini udah cukup ya untuk buat bangunan yang biru-biru itu yang butuhnya cuman kayu kalau gak cukup tapi kayaknya kurang sih jadi kita bakal ambil dulu disini yang besar-besar aja ya biar sekalian dapatnya tiga terus kita proses terus kita taruh disitu guys semoga semakin bagus ya dilihatnya ya oke begini kita taruh lagi disini oke sepertinya ini cukup ya kayak begini ya kan butuhnya kalau gak salah tadi sigernya itu lima ya satu sigernya itu butuhnya lima kayaknya gak cukup sih guys gue gue belum ngecek lagi berarti kita bakal potong kayu dulu sebagian kita bakal potong kayu lagi guys oke guys disini gue udah memotong beberapa pohon ya disini udah cukup terus tuh ini kita atau kita bawa aja guys oh gak usah ya kita bawa kalau bawa nanti pas disitu oke ini kita taruh apakah ini bisa ditulis guys coba kita tulis ya oh bisa guys enter using kandang sapi atau bisa kecil-kecil aja oh bisa kandang sapi atau bisa di ano gak sih oh gak bisa jadi begini kandang sapi nanti bisa kita chat juga nantinya kita bawa dulu terus kita bakal cek juga salami kita apakah sudah layak untuk dijual apakah belum kita bakal taruh semua disini oke ternyata kita kebanyakan menebang pohon guys nah kan kelebihan guys gak apa-apa ya kita bakal taruh lagi disini terus kita bakal memberi nama pada kandang kandang kita ini kandang eh kandang 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 babi oke ini kita kasih nama juga ini namanya kandang ayam nah disitu lagi terakhir ini kandang kambing oke jadi lebih terstruktur gitu ya ada nama-namanya seperti ini hmm jadi kita tinggal menaruh beberapa barang kita di gudang selanjutnya kita jual salami kita ya cukup sih guys ini kita taruh di gudang kita ini juga kita langsung taruh di gudang kita terus semuanya ya ini juga bakal gue taruh di gudang seperti ini taruh begini ini juga bakal gue taruh gini ini bakal gue taruh kayak gini ini taruh aja takutnya nanti ada nemu rusak atau nemu beruang kita bisa memproses dagingnya oh sudah guys kita taruh dulu nah gini ya biar cepat ya sepertinya kalau kita bawanya cuma 2 cukup sih guys jadi ini kita bakal tinggal ya kita tinggal dulu disini terus kita bakal jual semua salami kita terus kita buat windmill dan membeli belakangnya mobil kita ya tapi gak tau kalau yang kecil itu bisa gak untuk membawa sapi guys kalau gak bisa berarti kita harus membeli mobil doang guys baru kita bisa membeli sapi nah oke guys disini gue memiliki for sauce milk salami salami ini ya tapi disini kita memiliki disini harga kalinya segini doang ya berarti kita bisa mengakalinya dengan cara membeli sebuah matras disini gue udah beli matras guys jadi cara simpelnya adalah seperti ini ya kita bakal gunakan matrasnya disini terus kita tidur guys terus kita save nah setelah seperti itu kita tinggal relock aja guys seperti ini guys oke guys disini kita sudah mengkali harga pork sauce age setelah kita beli matras dan kita relock relock aja guys ini benar benar membuat keuntungan kita menjadi lebih banyak guys coba kita cek ya tadi kan harga normalnya berapa ya jadi 93,6 wow cukup banyak ya kita dapatnya 1,399 jual nih enggak nih guys atau kita relock lagi guys sampai mendapatkan tapi kita jual aja oke kita udah mendapatkan uang 2,5,7,3 ya nah disini kita udah bisa membeli berarti kita udah bisa membeli sebuah besi ya besi dan membuat windmill guys nah kita juga bakal membuat sebuah lampu jadi kita bakal beli sekitar 2,000 2,000 besi guys 2,000 berarti dapatnya 200 besi ya karena kita akan membuat sebuah oh kita sisanya sisa uangnya gimana kalau kita beli kayu guys mungkin ide yang bagus ya tapi gue pikir-pikir dulu karena gue gue ada rencana untuk membeli sebuah kambing atau ayam gitu ya oke langsung saja kita beli 200 2,000 sisa 573 berarti sisanya kita beli kayu aja jadi kurang guys kebanyakan guys 20 mungkin eh 15 aja 15 kayu kita udah beli uang kita sisa sedikit banget guys 93 dolar doang jadi kita ini bakal kita buka dulu terus ini kita bakal akalin dulu ya nah begini ya oke ini bakal gue skip oke guys kita udah sampai babi kita kawin lagi guys kocak tapi langsung saja kita buat ini dulu banyak banyak ini kita bakal buat dulu ya semuanya terus kita nyalakan gitu ya wow cukup ya coba kita cek dulu apakah harus dekat anud juga guys gue gak tau tapi kita bakal cek dulu disini feel oh gak perlu ya gak perlu dekat apa sih namanya gak perlu dekat sumur ya kita bakal ambil ini wah anak ayam kita bertambah guys oke ini bertambah ini 6,8 bertambah terus kita cek disini oh bertambah makanannya guys gue khawatir sama makanannya oh sisa 5 banyak banget nih makannya nih tapi gak apa-apa ya segitu udah bisa meng cover keseluruhan dari babi kita guys karena granary kita ternyata bakal mengisi kalau makanannya habis sepertinya ya oke kita bakal ambil semua ini kita bersihkan kotor banget guys tempat babinya kotor banget gue gue takut kalau babi kita sampai sakit gitu ya jadi kita bakal bersihkan semuanya aduh anak babi menghalangi oke kita bersihkan lagi udah ya kita bakal bawa ini oh ini kita bakal buat dulu guys terakhir ya ini kita bakal membuat fondasi dulu disini untuk membuat sebuah ano ya 4x4 guys 1 2 3 4 oke benar 4 4 disini 2 3 atuh kebicet guys oke kita bakal buat begini 4x4 ya pas gini guys oke gini ya nah kita langsung saja bawa semua kayu dan besi kita untuk membuat semuanya ini kita bawa dulu satu per satu terus kita bawa mobilnya kesini kita bawa gini oke kita nyalakan terus kita bawa kesitu mobil kita eh jangan guys kita ginikan aja gue takut jatuh guys mobilnya guys ini ya kita ambil semua kayu yang kita butuhkan terus ambil lagi taruh taruh semuanya semoga cukup ya jadi kita bisa mengakhiri gameplay pada episode ke 5 ini guys nah gini ya oke disini disini udah kita ambil lagi guys gini ya oke seperti ini cukup guys cukup sisanya kita bakal bikin nano aja kali ya disitu kita bikin apa ya kita bikin tangga atau atau gimana guys kita bikin tangga atau fondasi coba kita cek ya ini apa guys oh ini begini guys ini bisa gak disini ntar guys kita pikirkan lagi sepertinya kita membutuhkan pintu enggak enggak kita bikin fondasi aja guys eh fondasi lagi ini ya apa sih namanya itu wood window itu ano guys lain guys nah gini ya gini gak sih oh ya guys gini aja guys atau di sebelah sininya dulu wah enggak guys bener guys wood frame berarti gini guys atau di tengah-tengah situ ya nantilah kita kita cek dulu begini gini terus gini terus gini sini gak bisa ya disitu ya berarti gini dulu guys untuk membuat sebuah fondasinya guys eh gak cukup ini guys nah kan gak cukup guys nah berarti kita cukup membawa ini ya kita bawa ke kesini guys ke lampu ya nah dengan begini lampu kita telah selesai bisa kita hidupin sekarang juga guys tapi ini cukup gak ya buat takutnya gak cukup guys kita taruh gini aja dulu terus kita isi disini turn on turn on wah mantap ya guys nah begini kan nah mantap guys oke cukup guys ya nah masih ada lebihnya guys coba kita matikan lampu mobil kita lalu kita lihat seberapa terang peternakan kita wah bagus ya guys begini ya wah terang terang nih guys oh ini belum kita nyalakan guys nah begini ya nah cukup cocok banget guys tapi kita belum bisa beli sapi guys gak apa-apa ya berarti kita harus grinding lagi nantinya untuk grinding kayu terus kita lanjutkan pembangunan kandang kita guys oke mungkin kita akhiri disini saja ya guys terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video dari run simulator ini semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati